Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan mencoba import dan ekspor data. Import data ini biasanya saat terjadi peralian dari data yang semula diolah tidak sesuai database menjadi database. Contohnya misalkan kita semula punya data punya data mahasiswa. Ini masih di dalam Excel, kita simpan di dalam Excel. Kalau punya data mata kuliah. Ini ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS. Data mahasiswa, tadi ada data MPM, progninya, nama mahasiswa, kelas, tempat lahir, tanggal lahir. Berikutnya kita punya data dosen. Ini ada kode dosen dan nama dosen. Saat proses pembelajaran, mestinya ada dosen pengampu. Di kelas tertentu, mata kuliah apa, diampu oleh dosen siapa. Ini disimpan di dalam file pengampu. Di kelas, kelas ini diambil dari kelas yang ada di tabil mahasiswa. Ambil dari sini, salah satu kelas ini. Kode mata kuliah, diambil dari data mata kuliah. Salah satu kode mata kuliah yang ada di sini. Nama mata kuliahnya disesuaikan dengan kode mata kuliahnya. Mata kuliahnya, misalkan 3KA327. Ini design web. 3KA27. Ini kalau kita lihat di mata kuliah. 3KA27. Ini design web. Halo, berikutnya. Ini ada data kode dosen. Terus nama dosen. Kode dosen ini diambil salah satu kode yang ada di data dosen. Misalkan Adi Andi Paragoso. Adi Agustinus. Ini Adi Andi Paragoso. Ini Adi Agustinus. Kalau berikutnya, dari proses pembelajaran, nanti ada nilai. Ada nilai. Ketika nilainya disimpan di file nilai. Ini ada NPM. NPM ini diambil dari salah satu NPM yang ada di data mahasiswa. Namanya otomatis disesuaikan yang ada di sini. Lalu berikutnya, kode MK. Ini diambil salah satu kode yang ada di nama mata kuliah. Nanti disesuaikan nama dan SKS-nya. Lalu yang terakhir, milih. Kelemahan data seperti ini. Ini belum dibuat database, masih dalam asis seperti ini. Ada beberapa kelemahan. Misalkan yang pertama, kita tidak bisa mendeteksi kalau ada NPM yang sama. Ini misalkan Ika Fikriani ini NPM-nya. Saya copy ya. Lalu kita membuat data baru misalkan. Membuat data baru dengan NPM yang sama. Ini tidak bisa dideteksi. Kalau data-data mahasiswa sudah ribuan, kita tentunya keselipan kalau mendeteksi satu persatu. Lalu yang lain, misalkan kalau ada perubahan di data sumbernya, misalkan data dosen. Ini Adi, ini Andi Prakoso, MKOM. Ini ada di data penyampu. Andi Prakoso ini. Kalau data, nama data di dosen ini kita rubah. Ini misalkan kita rubah Andi Prakoso. Kita rubah ini ya. Andi Prakoso, kita ganti Andi Prakasa. Kita lihat data di dosen pengampu. Ini masih tetap Andi Prakoso. Tiga kisah otomatis berubah. Kalau otomatis berubah, kita biasanya kalau di Excel menggunakan rumus, sebetulnya rumus VeloCup. Tapi rumus VeloCup nanti juga ada kelemahannya kalau ada perubahan di data penambahan, di data sumber. Di data masternya, misalkan kita menambah data, nanti di VeloCup-nya harus kita sesuaikan, sesuaikan jumlah datanya. Kelemahan, salah satu kelemahan tadi, pendeteksian NIM yang NPM yang sudah ada, atau program nama ini, nanti bisa diatasi dengan program database. salah satu program database yang bisa kita gunakan kalau di Office Microsoft Access. Sekarang kita coba cara mengimport data. Kalau misalkan kita sudah punya beberapa data ini, ini mau kita buat menjadi database. Oke. Yang pertama, untuk mengimport data ke tabel baru, Anda harus membuat database-nya dulu. Buat database untuk menampung data yang akan diimport. Datanya nanti kita simpan ke dalam tabel. Kita simpan ke dalam tabel. Untuk bisa membuat tabel, harus membuat database dulu. Kita coba masuk ke Microsoft Access. Kita coba masuk ke Microsoft Access. Kita klik link database untuk membuat database baru. Lalu klik tombol browse. Nama database-nya kita sesuaikan dengan data yang ada. Kalau ini datanya mahasiswa, mata kuliah, dosen, pengampu nilai. Ini berarti tentang penilaian. Kita sesuaikan nama database-nya, DB nilai. Kita bagi yang mdb dulu ya. Setelah menentukan nama file dan tipe database-nya, kita tentukan lokasi penyimpanannya. Klik tombol OK. File name ini nama file database. Ini lokasi penyimpanannya. Kalau sudah benar, klik tombol create. Nanti akan dibuat database baru DB nilai mdb. Setiap database, ini ada tabel satu. Tabel satunya ini kita tutup saja. Klik kanan, kita klik. Kalau database-nya ini sudah siap, sekarang cara mengimpor data. Cara mengimpor data. Misalkan kita mau mengimpor data mahasiswa. Pastikan kalau data yang kita impor ini dalam keadaan terbuka. Datanya dalam keadaan kita buka. Kita simpan dulu. Kita save dulu. Supaya nanti yang diimpor data yang update yang terakhir ini. cara mengimpor, klik menu eksternal data. Klik menu eksternal data. Klik icon Excel. Kalau kita mengimpor data dari MS Excel. Ini sebenarnya ada beberapa pilihan. Akses ini kalau kita mengimpor dari database akses yang lain. Ini beberapa yang lainnya. Excel, XML. More ini yang UDPC. Ini kalau dari SQL Server atau yang lain. UDPBase. Ini untuk yang program database. Paradox ini biasanya di DPI ya. Lotus ini seperti Excel tapi model yang lama. Kita ambil dari Excel. Kalau Anda sudah tentukan, kita mengambil dari Excel. Klik tombol Bruce. Klik nama file Microsoft Excel yang datanya mau diimpor. Klik tombol Bruce. Kita klik nama file Excel yang datanya kita impor. yang kita impor, data mahasiswa. Kita klik mahasiswa. Klik tombol open. Klik tombol open. Lalu klik tombol OK. Klik tombol open sudah. Klik tombol OK. Ini menampilkan worksheet yang ada ya. Di mahasiswa itu ada ini sheet-nya. Sheet 1 2014, sheet 3. Ini diambil dari sheet yang ada di mahasiswa ini. Sheet 1 2014, sheet 3. Ini kita klik saja tombol next. Last row, content column heading. Ini kalau kita aktifkan. Baris pertama, ini dianggap sebagai nama fit. Juga kolom atau nama fit. Berarti nanti satu mulai dari sini. Data pertama mulai yang bisa. Ini kita aktifkan saja. Nanti ini akan tertulis menjadi nama fit-nya. Ini bisa langsung Anda finish. Atau bisa pula di next dulu. Ini kalau Anda next, ada beberapa pilihan. Ini kalau kita membuat index. Ini kalau kita lewati, kita next saja. Ini kalau kita mau memberi primary key. Primary key-nya kalau kita tidak tentukan berupa ID. Nomor urut. Tapi kalau primary key-nya kita mengambil dari salah satu nama fit. Kita tentukan di sini. Kuncinya apa. Kalau tidak ada primary key, ini. No primary key. Ini untuk mahasiswa biasanya NPM. NPM atau MIM. Kalau sudah, kita next. Terakhir, ini menentukan nama tabelnya. Impor ke tabel apa. Kita impor ke mahasiswa. Terakhir, kita finish. Kalau ada ini berarti kemungkinan di mahasiswa ini ada yang nol. Ada yang NPM-nya, ada yang kosong. Ini kalau kita biar datanya. Ini sudah masuk. Ini sudah masuk. Ini data kosong tadi ya. Kalau ada data kosong gini, tidak bisa di primary key. Ini kita lepas dulu. Kita masuk ke desain, ke strutur tabel. Ini strutur tabel. Kalau kita sudah impor, nanti untuk data karakter, otomatis tipenya text. Ini sudah otomatis. NPM, program nama, ini tipenya text. Untuk tipe text, otomatis feed system-nya dibuat 255. Ini bisa kita ganti. Misalkan NPM, kita ganti 16. nama ini misalkan 50. Ini bebas, disesuaikan aja di kira-kira. tempat lahir, tempat lahir, misalkan 20. Kalau datanya tanggal, otomatis tipenya date time. Ini sudah otomatis. Jadi sekarang NPM-nya kita primary key. Tadi yang kosong sudah kita hapus. kita beri primary key. Kita view. Ini bisa saja. Kalau sudah bisa di primary key, ini berarti NPM-nya tidak ada yang sama. Jumlahnya ini ya, 2020. Ini mengimport data ke tabel BYU. Mengimport data ke tabel BYU. Ini jumlahnya semula ini ya, 2020. Kita simpan dulu. Kita krus dulu ya. Berikutnya, sekarang kalau kita mengimport, mengimport data ke tabel yang sudah ada. Jadi menambahkan, kita mengimport data, menambahkan ke tabel yang sudah ada. Ini misalkan di film siswa, ini ada sheet 2014. Ini juga isinya data mahasiswa. Data ini mau kita tambahkan, data yang ada di sini, mau kita tambahkan ke tabel mahasiswa yang sudah ada. cara menambahkan ke tabel mahasiswa yang sudah ada. Cara menambahkannya sama, kita lewat menu external data, lalu klik icon Excel. eksternal data, kita browse, kita pilih nama peniai mahasiswa, klik tombol open. di sini ada pilihan, import data new tabel ini, berarti kita mengimport data, membuat tabel baru. Nanti ada tabel baru. Kalau event ini, kita import, kita event. Event itu menambahkan, menambahkan rekod ke tabel yang sudah ada. Jadi kita pilih ini ya. Ini menambahkan. Klik tombol open, klik open, copy dari kotor ke tabel. Jadi kita mengimport data. Data yang kita import, kita tambahkan ke tabel apa. Klik drop list, klik nama tabel. Ini ada yang kita klik di sini. Ini berada di tabel mahasiswa ya. Kita klik di sini, kalau sudah oke. Kita pilih sheet 2014 yang ini. Datanya nanti berbeda ya. Ini yang 2014. Ini yang sheet 1 tadi ya. Kita next. Ini sudah garis pertama ini sudah otomatis. Ini jadi nama feed. Ini bisa langsung kita finish. Kita tidak perlu membuat primary key. Karena di sini sudah ada primary key. Kita finish. plus. Plus. Karena sekarang kalau kita lihat di tabel mahasiswa, jumlahnya semula tadi 2020 ini sudah bertambah. Kalau ini di database, bisa kita lihat bedanya tadi ya. Kalau di Excel, kalau kita mengisi nomor yang sudah ada, NPM-nya sudah ada, tidak ada keterangan. Kalau di sini misalkan kita mengisi NPM-nya sudah ada. Ini misalkan NPM-nya ini sudah ada. Ini kalau kita... Nanti ada keterangan NPM-nya sudah ada. Nah, ini tabel mahasiswa. Kita lanjutkan. Coba ke tabel. Kita import tabel mata kuliah. Mata kuliah. Ini ke tabel baru. Ini kita next. Diris pertama ini judul kolom. Kita next. Ini next. Primary key-nya kita pilih kode MK. Kode mata kuliah ini. Kita next lagi. Nama tabelnya disesuaikan. Mata kuliah. Ini. Ini. Kode mata kuliah ini. Ini sudah otomatis. Kalau berhasil otomatis, ada primer uginya. ini kita pilih 8. Nama-mata kuliahnya 50. Kalau kita ambil data dosen. Kita ambil data dosen. Kita ambil dari Excel. Lalu data kita plus. Kita ambil data dosen. Data dosen. kita ambil 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 data dosen. Dan next. Baris pertama ini sebagai judul kolom. Sebagai nama bit kita aktifkan. Lalu next. Next lagi. primary key-nya kode DS kode dosen kita next kita pilih nama dosen kita lihat data dosen ini kode dosen dua karakter kita sesuaikan aja ini sudah di-primery key it's just-nya kode-nya dua namanya kita buat 35 data-data yang ada primary key-nya ini biasanya dinamakan tabel master istilahnya tabel master tabel yang mempunyai fit kunci istilahnya tabel master ini kuncinya npm dosen kuncinya kode dosen mata kuliah kuncinya kode mk berikutnya kita ambil data pengampu data pengampu data pengampu kita data pengampu kalau ini kita lihat kelas ini tidak bisa dibuat primary key karena datanya ada yang sama syarat untuk primary key itu tidak boleh ada data yang sama ini kan KGS 12.1 12.1 kode mk ini juga ada yang sama karena ada kemungkinan beda kelas mengambil mata kuliah yang sama ini kan namanya sama kodenya sama ini juga tidak bisa untuk primary key nama mata kuliah ini ada yang sama juga tidak bisa untuk primary key kode dos kode DS ada yang sama tidak bisa untuk primary key kalau datanya seperti ini no primary key tanpa primary key data tabel yang tidak ada primary key-nya ini biasanya disebut disebut tabel transaksi setelahnya kita beri nama pengampu kalau kita lihat setelah tabelnya supaya sesuai kelas ini karena ada hubungannya dengan mahasiswa lebernya kita samakan dengan kelas yang ada di tabel mahasiswa tabel mahasiswa ini kelas sesunya 10 ini kita samakan 10 kode mata kuliah ini relasinya hubungannya dengan tabel mata kuliah kita lihat di mata kuliah padel mata kuliah ini lebernya 8 sesunya 8 ini kita samakan di pengampu ini sesunya 8 lalu nama mata kuliah ini juga di mata kuliah nama mata kuliah sesunya 50 ini kita samakan 50 kalau kode DS ini hubungannya relasinya ke tabel dosen tabel dosen kode DS ini sisnya 2 ini di pengampu kita samakan 2 kalau berikutnya nama DS ini ke dosen sama ya dosen nama dosennya 35 ini kita samakan 35 ini ini tidak ada primary key tidak ada primary key karena tidak ada data yang unik tidak ada kelas yang tidak sama kelas ada yang sama kode mata kuliah ada yang sama nama dan kode DS ada yang sama sekarang kita lihat kalau ada perubahan detail misalkan kode 3KG 431 ini kalau kita cari di tabel mata kuliah audio digital ini tabel masternya ini kalau misalkan namanya kita ganti audio digital 2 harusnya nama mata kuliah yang ada di pengampu yang kodenya sama ini 3KG 431 ini harusnya juga audio digital 2 harusnya seperti itu kalau nama dosen tadi nama dosen ini misalkan Andi Prakoso di data dosen ini kita ganti namanya Andi Prakoso ini kalau kita ganti nama di pengampu ini juga harusnya berubah sekarang supaya bisa otomatis berubah seperti itu di data tabel transaksi kalau ada data yang diambil dari master misalkan mata kuliah diambil dari master nama dosen diambil dari master data yang diambil dari master ini jangan disimpan di transaksi yang disimpan grid kuncinya primary-nya jadi di pengampu ini nama mata kuliah ini jangan disimpan disini ini kita hapus nanti nama mata kuliah diambil dari tabel mata kuliah dengan kunci kode NK lalu nama dosen ini juga disimpan di pengampu nanti nama dosen kita ambil dari tabel dosen berdasarkan kode dosen ini kita hapus kita delete ini pengampu isinya ini kelas kode MK untuk relasi ke kode mata kuliah kode DS untuk relasi ke kode dosen untuk menampilkan nama mata kuliah dan kode dosen ini kita gunakan query kita gunakan kita relasikan relasi tabel menggunakan query dari pengampu dosen penata kuliah ya ini di kelas nanti kita kelas dari pengampu kode mata kuliah tapi yang jangan mengambil fit kunci dari sini jangan mengambil fit kunci ini jangan diambil yang transaksi lalu nama dosen diambil dari tabel dosen kode dosen nama dosen ini kode mata kuliah ini harusnya ini kode mata kuliah ini nama mata kuliah nama mata kuliah kode dosen nama dosen ini ya ini kalau kita tampilkan ini antiprakasai kalau kita merubah data dosen ini antiprakoso ini kita bandi antiprakoso ini harus di klik baris yang lain supaya update kita lihat di query ini otomatis Andi prakoso kita coba merubah nama mata kuliah ini ini video editing satu kita ke mata kuliah kode yang sama kita cari video editing satu ini kita rubah angka satu angka satu nanti kita lihat di pengampung disini ya yang query ini sudah berubah video editing angka satu ini gunanya database lalu berikutnya kita coba ini yang import data sudah yang export data ini untuk export data ini maksudnya data yang ada di database access mau kita copy ke tempat lain ini tinggal tampilkan tampilkan data yang mau di export lalu anda seleksi ini misalkan kita mau meng-copy data mata kuliah ini tinggal kita seleksi yang mau kita copy seperti ini lalu kita klik icon copy ini ya home terus copy lalu kita aktifkan kita copy kemana ini tinggal kita pas ini ini sudah meng-copy kalau yang anda copy sebagian data misalkan sesuanya sebagian data anda seleksinya juga sebagian data misalkan ini kita seleksi sebagian data kita copy ini ini selain bisa di-copy ke Excel bisa juga di-copy ke MSB kalau anda copy ke MSB misalkan kita membuat data atau surat yang membutuhkan data yang sudah ada di dalam tabel daripada mengetik ulang ini bisa kita seleksi datanya nanti tinggal kita copy ke MSB misalkan ada surat ini tinggal kita pas kalau kita copy ke MSB otomatis bentuknya dalam bentuk tabel MSB dalam bentuk tabel sampai sini ada yang anda tanyakan untuk import dan ekspor data maaf ada yang mau saya tanyakan bisa itu bisa enggak kejadian kalau ketika kita import nanti file datanya korup jadi ada sebagian data yang hilang kalau korup itu bukan masalah itu masalah sistemnya bukan masalah datanya kadang misalnya ketika saya import Microsoft Word itu bisa untuk import dari file bentuk PDF tapi memang kadang tutorial ngajarin bisa tapi ketika saya nyoba sendiri ada beberapa data yang lost kadang datanya jadi attack jadinya banyak misinformation dari data itu terlalu besar memang ada petasnya kalau terlalu besar seperti itu bisa kalau masih dalam skala kecil kalau sudah sampai puluhan ribu ratusan ribu biasanya kemarin saya nilai ratusan ribu juga tidak bisa langsung berarti ada keterbatasannya Pak ya keterbatasannya oke kalau gitu makasih Pak oke ya terima kasih atas terima kasih atas perhatiannya untuk perteman kali ini saya sudah cukup terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi Pak